dan memakai anak di bawah umur untuk membuat tuduhan-tuduhan tersebut mulailah mulailah putrinya itu yang masih di bawah umur mulailah dipakai untuk kuar-kuar untuk menarik simpati publik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman penonton semuanya perkenalkan saya Arya Amser Lubis dari EUP Indonesia Rokom yang ditunjuk oleh saudari kami Kate Victoria Lim sebagai kuasanya atas beredarnya video-video yang menuduh klien kami yang menuduh saudari Kate Victoria Lim melanggar undang-undang kehidupan anak dan menuduh klien kami dipergunakan oleh orang tuanya ataupun oleh orang lain untuk mencari simpati publik maka dengan itu tuduhan-tuduhan tersebut kami menilai tidak berdasar dan tidak benar dan tuduhan tersebut juga mengakibatkan klien kami tercemar namanya dan mengakibatkan turunnya reputasi dari klien kami dan orang-orang terdekat klien kami sehingga atas video-video Bapak Hortman Paris Kutapia di media sosial milik beliau baik di Instagram, di TikTok, di mana akun Instagram tersebut atas nama Hortman Paris official yang banyak videonya akhir-akhir ini menyinggung, mengomentari, menuduh yang tidak-tidak terhadap klien kami dan oleh sebab itu kami selaku kuasa hukum yang resmi hari ini meminta kepada Bapak Hortman Paris Kutapia supaya menghapus seluruh video-video tuduhan-tuduhan terhadap klien kami dan segera meminta maaf kepada klien kami secara terbuka jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Bapak Hortman Paris Kutapia selama 3 hari setelah video ini kami tayangkan, maka kami akan menempuh upaya hukum yang berlaku untuk kepastian hukum, untuk ketertiban hukum, maka kami akan menempuh upaya hukum secara hukum pidana atas pelanggaran terhadap pasal 310, 311 KUHP dan 27 ayat 3 tentang pencemaran pencemaran yang baik dan pasal-pasal di KUHP perdata yang mengatur tentang tuntutan-tuntutan pencemaran yang baik dan ganti rubinya saya kira demikian dari saya kepada Bapak pengacara senior yang menuduh saya dipakai untuk menarik simpati publik karena ayah saya, Afi Lim, sedang mengajukan PKDMA maka dengan ini saya mensuamasi Bapak untuk segera minta maaf atas perkataan yang bersifat melecehkan menghina dan mencemarkan nama saya selaku warga negara pertama, saya adalah manusia, bukan barang yang menurut Bapak pengacara bisa dipakai kedua, semua yang saya lakukan bukan untuk menarik simpati publik agar PK ayah saya di MA bisa dibebaskan jika Bapak punya telinga dan mendengarkan video saya secara keseluruhan maka Bapak bisa tahu bahwa saya bersuara di media terhadap kasus ayah saya yang dijadikan tersangka di kepolisian bukan terhadap kasus dugaan pemasukan yang ada di tahap PK untuk apa debat dengan Kapolri untuk kasus yang ada di tangan hakim PK? apa gunanya? jadi jelas dan nyata perkataan Bapak yang terus menyurutkan saya dan ayah saya dilakukan tanpa terlebih dahulu mengecek dan mengetahui duduk perkara perkataan Bapak seolah-olah saya dipakai sangat melecehkan karena sebagai wanita dan sebagai manusia saya bukanlah barang dan adalah manusia yang memiliki akal budi dan pikiran yang sehat saya tidak tahu pergaulan macam apa yang Bapak miliki sehingga menyebutkan manusia dengan pilihan kata dipakai apakah Bapak pernah memakai wanita-wanita atau anak di bawah umur sehingga dengan mudah Bapak menuduh saya dipakai oleh pihak tertentu jadi saya minta dalam 3 hari Bapak untuk meminta maaf secara terbuka di media jika tidak maka maafkan saya jika harus mengambil langkah hukum untuk mendapatkan keadilan bagi diri saya terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!